Tanjung Pinang Brandon Fernando terdakwa kasus pencurian yang ditangkap polisi karena menjadi pelaku pencurian di beberapa rumah di kawasan Jalan Kijang Lama Tanjung Pinang difonis Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dengan hukuman 1 tahun dan 10 bulan penjara Putusan terhadap terdakwa ini dibacakan Ketua Majelis Hakim Johnson Sirait SH serta didampingi hakim anggota Indah Karmila Dewi SH dan Diriyati Khairul Umah SH Dalam putusannya Majelis menilai terdakwa terbukti bersalah dengan sengaja mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum sebagaimana dakwaan melanggar pasal 363 ayat 1, ketiga, dan kelima KUHP Putusan Majelis Hakim ini lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut terdakwa dengan 2 tahun penjara Terhadap putusan ini terdakwa Brandon Fernando menyatakan menerima Dari Tanjung Pinang, Umala Nasution, Ainews memberitakan